Sampurasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang mentalitas Tapi sebelumnya seperti biasa Jangan lupa ngopi, ngolah pikir Salam Corona, Kopi Jeng Rokona Mentalitas, apa itu mentalitas? Mentalitas terbentuk itu karena karakter Dan karakter terbentuk oleh kebiasaan Kebiasaan apa yang dilakukan oleh manusia Itu juga bergantung kepada pola pikirnya Karena hakikatnya Banyak orang yang berpikir Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Itu hanyalah konsep Itu hanyalah pemikiran saja Dalam kenyataannya Lahau lawalakua taylabillah itu adalah Nonsen Saya perhatikan Kebanyakan orang Hidupnya dikendalikan bukan oleh Tuhan Tapi dikendalikan oleh pikirannya Contohnya ketika orang mau melakukan tindakan apa saja Tindakan yang dilakukan bukan atas dasar gerak dari Tuhan Tapi atas dasar gerak dari pikirannya Yang menginginkan sesuatu Misalnya Orang ingin ngopi Maka tindakan yang dilakukan ketika tangan meraih cangkir kopi Dan mendekatkannya kepada mulut Itu kebanyakan Bukanlah datang dari rasa Atau datang dari Tuhan Tapi pada umumnya Masih datang dari pikiran Masih dari suatu tindakan Yang dihasilkan dari pola pikir Jadi karena dia berpikir ingin ngopi Maka tangannya bergerak Dan seluruh anggotanya Bergerak atas perintah pikiran Jadi istilah lahau lawalakua taylabillah Sebetulnya Tidak tepat Jadi pada umumnya Orang bertindak Bukan atas kehendak Tuhan Tapi atas kehendak pikirannya Contohnya misalnya Orang ketika memikirkan uang Memikirkan rejeki saja Itu masih dilakukan Dan ditindak menurut pola pikir Menurut pemahamannya Bahkan besok belum terjadi saja Dia masih memikirkan Dengan berpikir Wah bagaimana ya besok Saya nyari uang Secara tidak langsung Sebetulnya Hidup dan geraknya Bukan oleh Tuhan Melainkan oleh pikirannya Sehingga ketika orang Berbicara tentang ketuhanan Dan mengungkapkan kata-kata Lahau lawalakua taylabillah Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali Allah Jangan-jangan Allahnya pun Yang dimaksud adalah Pikirannya Padahal Sebetulnya Pikiran itu Bukanlah Tuhan Memang Pikiran ada Karena Tuhan Karena gak mungkin Ada pikiran Kalau bukan karena Tuhan Tapi pikiran Bukanlah Tuhan Pikiran itu Daya benda Atau daya setonia Dimana Pikiran selalu Memikirkan Hal-hal yang bersifat Duniawi Duniawi itu Seperti bayang-bayang Jika kau Menghadapinya Dan mengejarnya Di hadapanmu Kau tidak akan pernah Mendapatkannya Sampai kapanpun Kau tidak bisa Menangkapnya Tapi jika Kau membelakangi Dunia Dan kau berlari Maka Ketika anda berlari Ke depan Dan Membelakangi Bayang-bayang Maka bayang-bayang itu Mau gak mau Mengikutimu Artinya Duniawi itu Jangan dihadapi Terlalu serius Nah ketika kita Menghadapi dunia Dengan pola pikir Segala tindakan Dan perbuatan kita Menurut apa yang kita Pahami dan pikirkan Yang itu Sebetulnya Yang dikatakan Tuhan ciptaan Tuhan pemikiran Jadi kata Lah Haulah Wala kuata Ilabilah Hakikatnya Sebetulnya Kebohongan Karena dalam Kenyataannya Seseorang bertindak Bukan karena Allah Tapi karena Pemikirannya Karena dia Berpikir Karena dia Memahami Nah Terbentuknya Mentalitas Adalah Karena Mindset juga Terbentuk mentalitas Begini Karena pemikirannya Begitu Contohnya Orang yang Kaya Dia Memiliki Pemikiran Untuk selalu Berbagi Dengan orang lain Nah Dari mindset Dia ingin Berbagi Akhirnya Mengubah Tindakan Dan Kebiasaan Dari Tindakan Dan Kebiasaannya Maka Lahirlah Dia menjadi Orang kaya Padahal Hakikatnya Semua bayi Sama Ketika Lahir Wahnya Orang Inggris Dengan Wahnya Nangisnya Orang Indonesia Sama Nangisnya Orang Cina Dengan Nangisnya Orang Sunda Ya Sama Lah Nggak ada Yang beda Bahasanya Tapi ketika Besar Dia tumbuh Pikirannya Dipengaruhi Oleh mindset Orang tua Lingkungan Dan lain Sebagainya Akhirnya Dari cara Berpikir Dari lingkungan Dari Kebiasaan Membentuk Mentalitas Membentuk Karakter Nah Nah Ini yang Susah Itu Kalau Karakternya Sudah Kuat Karena Hasil Dari Terus-terusan Hasil Dari Pemikirannya Terlahir Mainset Nah Tidak ada Yang lahir Secara Kebetulan Tiba-tiba Jadi kaya Nggak ada Kita lahir Nggak bawa Apa-apa Tapi setelah Tumbuh besar Kenapa Ada si kaya Dan ada si miskin Bukan Karena Wujud Fisiknya Bukan Karena Apa-apanya Kalau Disa Katakan Wujud Fisik Semua Manusia Sama Punya Kepala Punya Tangan Punya Kaki Kenapa Orang Bisa Menjadi Kaya Kenapa Menjadi Miskin Yang Menjadikan Dia Menjadi Kaya Dan Miskin Bukan Karena Kecerdasan Bukan Karena Kepahaman Sesuatu Tapi Karena Mentalitas Kalau Dikatakan Cerdas Singa Bukan Yang Tercerdas Ada Simpanse Yang Lebih Cerdas Kalau Dikatakan Cepat Singa Bukan Yang Tercepat Ada Cita Yang Lebih Cepat Dari Singa Ada Macan Tutul Yang Lebih Cepat Dari Singa Kalau Dikatakan Besar Singa Bukan Yang Paling Besar Ada Gajah Yang Lebih Besar Tapi Kenapa Singa Menjadi Raja Hutan Karena Mentalitas Jadi Kalau Dikatakan Pinter Banyak Di Indonesia Ini Orang Pinter Tapi Kenapa Dia Miskin Sementara Ada Banyak Orang Yang Kaya Bahkan Yang Tidak Sekolah Bisa Kaya Bukan Karena Pinter Bukan Karena Pendidikan Bukan Karena Dia Terlahir Dari Orang Kaya Bukan Karena Dia Terlahir Dari Orang Miskin Tapi Karena Mentalitas Jangan Menyalahkan Situasi Jangan Menyalahkan Orang Tua Jangan Menyalahkan Lingkungan Tapi Cobalah Kembali Melihat Kepada Diri Kita Mentalitas Itulah Yang Membentuk Kita Menjadi Apa Kita Menjadi Apa Itu Terbentuk Oleh Mentalitasnya Oleh Kebiasaannya Nah Orang Kaya Di dalam Mindsetnya Selalu Berpikir Untuk Berbagi Sedangkan Orang Miskin Dalam Otaknya Selalu Meminta Ketika Orang Sudah Terbiasa Meminta Maka Secara Tidak Langsung Sebetulnya Dia Sedang Mengukur Dirinya Dan Meminta Kepada Tuhan Untuk Dimiskinkan Karena Dengan Mindset Meminta Dia Sama Saja Dengan Miskin Sama Saja Meminta Kepada Tuhan Agar Dirinya Miskin Makanya Mindset Meminta Adalah Mindset Orang Orang Yang Miskin Nah Kalaupun Kepepet Sekalipun Anda Tetap Harus Berpikirnya Meminjam Dan Kalaupun Meminjam Anda Harus Membalikan Karena Ketika Anda Meminjam Rezeki Dari Orang Lain Uang Dari Orang Lain Tapi Anda Tidak Membalikannya Uang Itu Kalau Misalnya Orang Yang Anda Pinjami Ternyata Lebih Butuh Itu Kan Menjadi Karena Buruk Itulah Kenapa Di Jepang Itu Kalau Ada Barang Hilang Di Tempat Umum Gak Ada Yang Mengambilnya Karena Setiap Barang Memiliki Ruh Dan Orang Orang Jepang Mempercayai Agama Shinto Dimana Bahwa Ruh Benda itu Meliki Ruh Jadi Kalau Kita Mengambil Suatu Benda Yang Bukan Haknya Itu Akan Menjadi Karena Buruk Kepada Dirinya Dan Kepada Anak Cucunya Sehingga Mereka Takut Untuk Mengambil Suatu Barang Yang Bukan Haknya Jangankan Mengambil Barang Yang Tergeretak Dan Jatuh Meminjam Saja Mereka Tidak Berani Nah Kenapa Di Indonesia Banyak Orang Yang Meminjam Tapi Tidak Mau Membalikan Sebetulnya Karena Manusetnya Miskin Karena Dia Tidak Percaya Tuhan Tidak Percaya Tentang Hukum Ketetapan Tidak Percaya Alam Kalau Dia Percaya Hukum Ketetapan Hukum Kepastian Law Attraction Tentang Hukum Gravitasi Itu kan Pasti Bahwa Apapun Yang Kita Ambil Yang Bukan Haknya Itu Akan Menjadi Malah Petaka Kepada Diri Kita Jadi Kalau Mental Miskin Pasti Selalu Minta Kalaupun Anda Dalam Keadaan Susah Sekalipun Jangan Pernah Meminta Paling Tidak Anda Harus Meminjam Kalaupun Meminjam Menurut Saya Lebih Baik Adalah Menjual Atau Menggadehkan Sesuatu Aset Yang Kau Miliki Karena Apa Kalaupun Meminjam Juga Di Jaman Sekarang Ini Banyak Orang Yang Berbicaranya Meminjam Tapi Tidak Pernah Mengembalikan Nah Itu Mentalitas Miskin Otomatis Hidupnya Akan Semakin Sensara Sehingga Akhirnya Dia Menyalahkan Tuhan Menyalahkan Keadaan Padahal Justru Yang Salah Adalah Mindset Mentalitas Makanya Orang Yang Bijak Ketika Dapat Masalah Bukan Bertanya Kenapa Aku Kenapa Mereka Kenapa Ini Terjadi Kepada Aku Ya Tuhan Akhirnya Bertanya Kepada Tuhan Menanyakan Kepada Orang Menyalahkan Diri Menyalahkan Tuhan Why Me Why They Why God It's Happened To Me Ketika Anda Bermasalah Jangan Pernah Bertanya Karena Hidup Bukan Untuk Dipertanyakan Tapi Untuk Dijalani Ketika Anda Bermasalah Harusnya Anda Tidak Bertanya Kepada Siapapun Tapi Anda Menguatkan Diri Anda Dengan Mengatakan Try Me Cobalah Aku Karena Ketika Anda Bermasalah Anda Sedang Diuji Oleh Alam Ibarat Suatu Produk Mobil Mau Dikeluarkan Produk Yang Bagus Sebelum Dikeluarkan Sengaja Ditabrakin Dulu Di Islanya Dibelokin Sampai Ke Posisi Belokan Yang Sangat Tajam Untuk Uji Coba Kelayakan Ketika Teruji Barulah Produk Itu Dikeluarkan Nah Ibaratnya Anda Akan Naik Level Kedalam Mentalitas Yang Lebih Tinggi Tapi Ketika Anda Menghadapi Ujian Tidak Mampu Maka Mentalitas Anda Tetap Drop Kualitas Diri Anda Tetap Di Bawah Karena Apa Mentalitas Kita Nggak Mampu Melewati Ujian Kita Nggak Mampu Mengelewati Pengujian Itu Padahal Apapun Masalah Yang Anda Hadapi Jangan Menyalahkan Siapapun Mengapa Begini Mengapa Begitu Tapi Cobalah Aku Dan Yang Membuat Orang Menjadi Miskin Dan Kaya Bukan Karena Pinter Bukan Karena Orang Tua Bukan Karena Apapun Tapi Karena Mentalitas Bukan Karena Pinter Singa Bukan Yang Terpinter Karena Simpansi Itu Lebih Pinter Singa Bukan Yang Tercepat Karena Cita Lebih Cepat Gajah Bukan Singa Bukan Yang Terbesar Gajah Lebih Besar Tapi Kenapa Singa Menjadi Raja Hutan Yang Membedakannya Adalah Mentalitas Kenapa Orang Menjadi Miskin Karena Dia Terbiasa Meminta Makanya Saya Tidak Pernah Meminta Kalau Anda Mau Berbagi Silahkan Lain Cerita Kalau Orang Asih Berarti Orang Yang Memberi Dia Melatih Dirinya Untuk Menjadi Kaya Karena Orang Kaya Adalah Selalu Berbagi Orang Miskin Selalu Meminta Nah Kalaupun Anda Tidak Mampu Jangan Pernah Meminta Cobalah Anda Kalau Punya Harga Diri Dan Membutuhkan Sesuatu Paling Tidak Anda Menggadekan Barang Atau Misalnya Menjual Sesuatu Kalau Meminta Itu Mentalitas Miskin Jadi Kemiskinan Dan Kayaan Pun Terbentuk Bukan Oleh Kecerdasan Sekolah Lingkungan Dan Keadaan Apapun Tapi Oleh Mentalitas Dan Kebiasaan Dirinya Ubahlah Mindset Jadi Yang Mengubah Itu Adalah Mindset Jadi Jelas Kita Kesampingan Dulu Istilah Lah 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 Kuat Tah Bila Karena Kenyataannya Terbentuknya Mentalitas Seseorang itu Karena Pola Pikir Pola Pikir Orang Kaya Selalu Berbagi Selalu Kasih sayang Dengan Siapapun Pola Pikir Orang Miskin Selalu Meminta Selalu Ingin Dikasihani Apalagi Saya Di Facebook Di Mensos Udah Nggak Aneh Kalau Ada Kenalan Tiba-tiba Menjual Penderitaan Anak Saya Begini Anak Saya Begitu Saya Nggak Pernah Mau Dengerin Karena Ya Udah Tahu Itu Modus Dan Penipuan Nah Ini Mentalitas Yang Bobrok Yang Membuat Dirinya Semakin Terburuk Sebetulnya Bukan Orang Lain Bukan Keadaan Akhirnya Nyalahin Presiden Nyalahin Karena Itu Tapi Karena Mentalitas Dia Membentuk Dirinya Untuk Menjadi Miskin Ini Juga Mentalitas Yang Dibentuk Oleh Pola Pikir Dengan Berkata Yang Memintalah Sama Allah Berdoa Sama Allah Meminta Padahal Doa Itu Bukan Meminta Doa Itu Do Action Melakukan Suatu Tindakan Bukan Meminta Karena Di Perintah Doa Itu Meminta Akhirnya Menjadi Kebiasaan Dan Karakter Orang Ketemu Orang Pun Meminta Ini Karakter Miskin Banyak Orang Miskin Sebetulnya Bukan Diciptakan Oleh Siapapun Bahkan Tuhan Sebetulnya Tidak Menyuruh Orang Terjadi Miskin Malah Justru Kita Harus Menjadi Kaya Karena Dengan Kaya Kita Harus Berbagi Bagaimana Kita Mau Berbagi Kalau Kita Miskin Makanya Cobalah Ubah Mindset Karena Dengan Mengubah Mindset Mengubah Gerak Mengubah Kebiasaan Dan Itu Mengubah Mentalitas Kita Karena Mentalitas Awalnya Karena Kebiasaan Kebiasaan Satu Tindakan Didorong Oleh Pikiran Ini Belum Sampai Didorong Oleh Tuhan Kalau Didorong Oleh Tuhan Otomatis Pikirannya Juga Berubah Mindset Berubah Nah Makanya Starting Awal Kenapa Harus Ke Tuhan Dulu Karena Tuhan Mampu Mengubah Pola Pikir Agar Pola Pikir Kita Berubah Dengan Rubahnya Pola Pikir Maka Melihat Dunia Pun Menjadi Yang Berbeda Dari sudut Pandang Yang Berbeda Dari Perspektif Yang Berbeda Dulu Sebelum Saya Mengenal Berserah Diri Saya Melihat Dunia Itu Seperti Ini Seperti Angka 6 Tapi Ketika Saya Berserah Diri Tiba Tiba Pola Pikir Saya Berubah Dengan Sendirinya Saya Nggak Tahu Bagaimana Tuhan Mengubah Karena Itu Di Luar Nalar Makanya Satu Satunya Yang Tertinggi Di Dalam Peribadatan Adalah Menyerah Surrender Makanya Dikatakan Islam Islam Tinggi Dan Tidak Ada Lagi Yang Lebih Tinggi Dari Islam Berserah Diri Itu Tinggi Dan Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Dari Berserah Diri Ketika Surrender Tidak Memikirkan Apa Apa Relax Makanya Saya Kenapa Selalu Mencontohkan Dengan Rokok Bukan Berarti Saya Menyuruh Kalian Merokok Tapi Rokok Itu Membuat Orang Menjadi Lebih Lirek Setelah Orang Raga Rokok Sedot Keluar Keluar Dengan Pelan Mengajarkan Orang Untuk Relax Sebetulnya Itu Salah Satu Teknik Berserah Diri Adalah Relax Pikiran Tidak Kencang Nah Ketika Relax Menyerah Ada Satu Energi Menyeruak Dari Dalam Yang Tiba Tiba Mengubah Pola Pikir Mengubah Ide Pemikiran Dengan Berubahnya Pola Pikir Maka Berubah Pula Tindakan Dan Kebiasaan Kita Dan Ketika Tindakan Dan Kebiasaan Kita Berubah Maka Mentalitas Diri Kita Pun Akhirnya Berubah Jadi Kata Saya Yang Membuat Orang Menjadi Miskin Dan Kayak Bukan Karena Kecerdasan Bukan Karena Orang Tua Bukan Karena Lingkungan Bukan Karena Sifat Siapapun Tapi Karena Mentalitas Kebiasaan Berpikir Kita Nah Ketika Kita Menganggap Doa Itu Meminta Kepada Tuhan Dan Kita Terbiasa Meminta Secara Tidak Langsung Itu Sama Saja Membentuk Mentalitas Dalam Diri Kita Menjadi Seorang Pengemis Menjadi Seorang Peminta Minta Coba Ubah Mentalitas Kita Menjadi Orang Kaya Yaitu Dengan Berbagi Jangan Meminta Karena Tangan Di Atas Lebih Baik Daripada Tangan Di Bawah Kenapa Mentalitas Orang Jadi Benci Kepada Orang Lain Karena Dibentuk Oleh Mentalitas Pikiran Ketika Dia Berpikir Agamaku Paling Benar Akhirnya Dengan Begitu Membentuk Mentalitas Baru Yaitu Membenci Agama Lain Yang Tidak Sejalan Dengan Pemikirannya Untuk Itu Maka Cobalah Ubah Mindset Anda Karena Dengan Mengubah Mindset Maka Anda Akan Mengubah Mental Diri Anda Karena Hidup 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 Sebetulnya Dunia Ini Bukan Seperti Apa Yang Anda Pikirkan Tidak Bisa Dunia Ini Disetting Menurut Pemahaman Bukan Untuk Mengikuti Pemahaman Bukan Untuk Mengikuti Apa Yang Anda Pikirkan Benar Dunia Ini Bukan Menurut Pikiran Dunia Ini Tidak Diciptakan Alah Pikiran Tapi Anda Selalu Berpikir Menurutku Realita Itu Seperti Itu Secara Tidak Langsung Realita Yang Dihadapi Dalam Hidup Adalah Kepalsuan Ilusi Ketika Realita Atau Kenyataan Hidup Dipandang Menurut Pemahaman Akhirnya Yang Tadinya Ilusi Pun Jadi Kenyataan Bahkan Yang Tadinya Kenyataan Pun Menjadi Ilusi Contohnya Ketika Orang Meyakini Dalam Mindsetnya Bahwa Hidup Ini Terbagi Menjadi Surga Dan Raka Itu Kan Jadi Ilusi Dunia Ini Menjadi Yang Tadinya Realita Pun Bisa Dirubah Menjadi Ilusi Bisa Dirubah Menjadi Dunia Hayalan Padahal Konsep Dalam Islam Asalnya Dari Tuhan Maka Kembali Pun Kepada Tuhan Ini Kok Asalnya Dari Tuhan Pas Dia Mau Mati Kok Pengen Ke Surga Padahal Siapa Yang Bikin Konsep Surga Dan Raka Yang Bikin Konsep Surga Dan Raka Dan Pikiran Jadi Ketika Dunia Dipandang Oleh Pikiran Maka Dunia Itu Menjadi Ilusi Menjadi Hayalan Menjadi Sesuatu Yang Delusi Ini Cobalah Rubah Mindset Karena Dengan Dirubah Mindset Maka Akan Berubah Pula Kenyataan Kenyataan Hidup Seringkali Dipandang Oleh Pikiran Padahal Kenyataan Hidup Bukan Menurut Apa Yang Kau Pikir Tapi Apa Yang Kau Rasa Jika Kau Merasa Gelisah Dalam Hidup Itulah Kenyataan Hidup Kau Masih Deneraka Contoh Logika Paling Gampang Saya Sedang Merokok Ketika Saya Sedang Merokok Tidak Mungkin Kan Saya Punya Keinginan Ingin Merokok Kenapa Saya Ingin Merokok Berarti Saya Tidak Merokok Kalau Saya Sedang Merokok Nggak Akan Saya Kepikiran Ingin Merokok Karena Saya Sedang Menikmati Rokok Jadi Ketika Orang Sedang Menikmati Rokok Dia Tidak Akan Berpikir Ingin Merokok Ketika Seseorang Sedang Menikmati Nikmatnya Surga Surga Itu Bukan Tempat Rasa Ketika Seorang Menikmati Ketenangan Kedamaian Dia Tidak Akan Berpikir Tentang Surga Karena Dia Sudah Merasakan Sedang Menikmati Orang Yang Ingin Kesurga Artinya Apa Orang Yang Sedang Dineraka Orang Yang Tidak Menikmati Kedamaian Dan Ketentraman Jiwa Jadi Orang Yang Bercita Cita Ingin Kesurga Hakikatnya Adalah Orang Orang Yang Sedang Dineraka Karena Orang Yang Sudah Di Surga Orang Yang Sudah Merasakan Ketenangan Dan Kedamaian Tidak Bercita Cita Ingin Kesurga Surga Neraka Bukan Tempat Bukan Setelah Mati Tapi Saat Ini Apa Yang Kau Rasakan Jika Kau Ingin Surga Berarti Kau Sedang Di Neraka Jika Kau Ingin Merokok Berarti Anda Sedang Tidak Merokok Ketika Saya Sedang Merasakan Rokok Dan Menikmati Nikmatnya Rokok Saya Tidak Pernah Berpikir Ingin Rokok Karena Saya Sedang Menikmati Rokok Ketika Seseorang Ingin Merokok Berarti Dia Sedang Tidak Merokok Ketika Seseorang Ingin Ke Surga Berarti Kondisi Rasa Perasaan Dirinya Tidak Tenang Tidak Damai Tidak Berada Di Surga Orang Yang Ingin Ke Surga Berarti Sedang Di Neraka Itu Cukup Jelas Bahwa Surga Neraka Bukan Pilihan Seperti Siang Dan Malam Kita Bisa Merasakan Siang Kalau Kita Pernah Melihat Malam Orang Bisa Tahu Malam Itu Karena Ada Siang Orang Bisa Tahu Sehat Itu Karena Ada Siang Keduanya Diciptakan Hanya Ada Di Dunia Ini Ketika Kita Sedang Hidup Disitu Ada Dualisme Setelah Mati Tidak Ada Dualisme Dualisme Itu Ketika Anda Masih Maka Raga Anda Masih Berbicara Ada Siang Ada Malam Ada Sakit Ada Sehat Ada Senang Ada Sengsara Ada Sehat Ada Sakit Ada Kayak Ada Miskin Itu Kondisi Ketika Anda Masih Menggunakan Pisik Dan Anda Masih Berbicara Dengan Mulut Jadi Surga Deneraka Bukan Kondisi Setelah Nanti Atau Tempat Tapi Kondisi Ketika Anda Masih Menggunakan Pisik Dan Anda Masih Bisa Mendengar Apa Yang Saya Ucapkan Itu Kondisi Dualism Kondisi Ketika Anda Masih Hidup Bukan Setelah Mati Asalnya Dari Allah Kembali Kepada Allah Kalau Asalnya Dari Allah Kembali Pengen Ke Surga Nyasar Surga Dan Raka Adanya Ketika Anda Masih Hidup Saat Ini Ketika Anda Ingin Ke Surga Berarti Kondisi Diri Anda Sedang Di Melaka Kalau Anda Ingin Ke Surga Itu Cuma Cita Cita Orang Kaya Tidak Pernah Bercita Cita Kaya Orang Yang Bercita Cita Kaya Itu Adalah Orang Miskin Karena Orang Kaya Tidak Mungkin Bercita Cita Pengen Kaya Orang Yang Sedang Merokok Orang Yang Sedang Menikmati Rokok Tidak Mungkin Berpikir Ingin Merokok Karena Apa? Karena Dia Sedang Merokok Jadi Apa Yang Bisa Mengubah Hidup Adalah Mentalitas Mentalitas Itulah Yang Menjadikan Makanya Disebutnya Kalau Bahasa Inggris Human Being Manusia Yang Menjadi Bukan Human Happy Tapi Human Being Being Itu To be Dari kata To be Manusia Menjadi Human Being Berarti Manusia Yang Sedang Menjadi Nah Kebanyakan Orang Happy Happy Itu Pengen Memiliki Pengen Ini Pengen Itu Kebanyakan Keinginan Kayak Sinopita Memang Memangnya Tuhan Itu Doraemon Dan Kamu Nopita Doraemon Aku Pengen Begini Aku Pengen Begitu Tuhan Disangka Doraemon Doa Banyak Meminta Akhirnya Membentuk Mentalitas Orang-orang Miskin Itu Kenapa Banyak Sekarang Umat Yang Miskin Karena Dia Dibentuk Mentalnya Meminta Masih Mending Dalam Agama Kristen Doa Itu Ketika Mereka Sedang Makan Dan Bersyukur Terima Kasih Tuhan Engkau Telah Memberikan Rezeki Kepada Kami Untuk Dimakan Hari Ini Dan Kami Syukuri Wih Keren Mereka Menempatkan Doa Sebagai Rasa Syukur Ketika Mereka Dapat Makan Ini Di Islam Doa Minta Mintalah Sama Allah Ya Akhirnya Terbentuk Mental Mental Miskin Yang Ketemu Orang Bos Udah Kaya Minta Minta Ampun Itu Mental Miskin Terbentuk Diri Kita Dan Kita Menjadi Atau Human Baring Adalah Mentalitas Kita Menjadi Apapun Terbentuk Bagaimana Mentalitas Diri Anda Kalau Anda Ingin Kaya Berlatih Menjadi Orang Kaya Yaitu Berbagi Itu Mentalitas Orang Kaya Sehingga Menjadi Raja Hutan Bukan Karena Tercepat Bukan Karena Pinter Bukan Karena Paling Besar Tapi Mentalitasnya Ini Mentalitas Tidak Diukur Cerdas Banyak Orang Yang Pinter Pikirannya Tapi Tetap Susah Karena Dia Mentalitasnya Meminta Mentalitasnya Selalu Mengeluh Itu Yang Membentuk Dan Melahirkan Itu Kan Itu Yang Menjadikan Human Bain Itu Adalah Mentalitas Human To Be Pengen Ini Pengen Itu Akhirnya Jadi Apa Tidak Jadi Apa Kalau Orang Banyak Keinginan Tapi Cobalah Banyak Kemauan Gerak Jangan Banyak Keinginan Mentalitas Itu Harus Dibentuk Dengan Mindset Nah Apalagi Kalau Mindsetnya Diserahkan Sama Tuhan Maka Tuhan Yang Yang Mengubah Mindsetnya Tuhan Yang Yang Mengubah Pola Pikirnya Paling Tidak Kalau Kita Belum Mampu Berserah Diri Paling Tidak Ubah Dululah Mindsetnya Karena Memang Kenyataan Hidup Itu Bukan Apa Yang Dipikir Meski Kadang Kebanyakan Orang Masih Berpikir Bahwa Pola Pikir Apa Kenyataan Itu Dipandang Menurut Pola Pikir Kenyataan Yang Dipandang Pola Pikir Itu Adalah Ilusi Kenyataan Yang Masih Dipandang Oleh Pola Pikir Itu Adalah Delusi Imajinasi Dan Hayalan Karena Seperti Anda Menganggap Surga neraka Itu Kenyataan Itu Akhirnya Jadi Delusi Menceritakan Surga neraka Setelah Mati Tapi Orangnya Belum Mati Dan Anehnya Banyak Orang yang Percaya Kepada Pedagang Pedagang Itu Pedagang Yang Menceritakan Surga Setelah Mati Tapi Dianya Sendiri Belum Kesana Jadi Gimana Kita Mau Percaya Pada Surga Dan Neraka Bukan Setelah Mati Tapi Dirasakan Oleh Anda Sendiri Saat Ini Ketika Anda Ingin Ke Surga Artinya Anda Sedang Dineraka Karena Ketika Seseorang Ingin Merokok Artinya Dia Sedang Tidak Merokok Ketika Seseorang Ingin Kaya Artinya Orang Tersebut Miskin Karena Ketika Saya Merokok Saya Tidak Berpikir Ingin Merokok Orang Yang Ingin Kaya Karena Dia Dalam Keadaan Miskin Orang Yang Ingin Surga Karena Dia Dalam Keadaan Di Neraka Jadi Ubahlah Mindset Karena Itulah Yang Akan Mengubah Hidup Karena Itulah Yang Akan Menjadikan Manusia Bukan Diukur Oleh Apapun Tapi Diukur Oleh Mentalitasnya Nah Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Hari Ini Semoga Menjadi Inspirasi Dan Hidayah Bagi Kita Semua Terima Kasih Atas Kesetian Menonton Video Saya Dan Saksikan Terus Video Video Berikutnya Jangan Lupa Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi Sampai Jumpa Lagi Sampu Rasun Si Sampai 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 Sampai